Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Aydil Kovarizi dari mahasiswa semester 3 jurusan Psikologi Universitas Islam Riau Pada video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah Psikologi Sosial 2 Tentang Perilaku Agresi dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Dr. Fikri MSI Sebelum kita masuk ke dalam videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen channel youtube ini Karena channel youtube ini akan memberikan wawasan atau pengetahuan seputar mata kuliah Psikologi Perilaku Agresi Agresi adalah perbuatan bermusuhan Yang bersifat menyerang secara fisik maupun psikis kepada pihak lain Atau Tindakan kasar akibat kekecewaan dalam mencapai pemuasan Dengan tujuan yang dapat ditunjukkan kepada orang lain atau benda di sekitarnya Perilaku Agresi sebagai perilaku yang niatnya untuk menyakiti orang lain Yang dapat dimunculkan secara fisik maupun verbal Menurut Bas dan Perry pada tahun 1992 terdapat empat aspek perilaku agresi yang didasari dari tiga dimensi dasar Yaitu motorik, affective, dan kognitif Empat aspek perilaku tersebut yaitu Yang pertama physical agresi yang kedua verbal agresi yang ketiga anjer dan yang keempat itu hostility Physical agresi yaitu dimana tindakan agresi yang bertujuan untuk menyakiti, mengganggu, atau membahayakan orang lain melalui respon motorik dalam bentuk fisik Seperti memukul, menendang, dan lain-lain Verbal aggression yaitu dimana tindakan agresi yang bertujuan untuk menyakiti, mengganggu, atau membahayakan orang lain dalam bentuk penolakan dan ancaman melalui respon vokal dalam bentuk verbal Yang ketiga anjer Anjer yang merupakan emosi negatif yang disebabkan oleh harapan yang tidak terpenuhi dan bentuk ekspresi dapat menyakiti orang lain serta dirinya sendiri Beberapa bentuk anjer adalah perasaan marah, kesal, sebal, dan bagaimana mengontrol hal tersebut Yang memiliki kecenderungan untuk cepat marah dan kesulitan mengendalikan amarahnya Yang keempat yaitu hostility Di mana tindakan yang mengekspresikan kebencian, permusuhan, antagonisme, ataupun kemarahan yang sangat kepada pihak lain Hostility merupakan suatu bentuk agresi yang tergolong kover atau tidak kelihatan Memwakili komponen kognitif yang terdiri dari kebencian seperti cemburu dan iri terhadap orang lain Serta kecerigaan seperti adanya ketidakpercaya serta kekhawatiran Selain itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku agresi menurut Sers, Friedman, dan Peplau pada tahun 2009 Menyatakan perilaku agresi disebabkan oleh dua faktor utama Yaitu sebagai berikut Yang pertama yaitu serangan Yang merupakan salah satu faktor yang paling sering menjadi penyebab perilaku agresi Dan muncul dalam bentuk serangan verbal maupun serangan fisik Serangan adalah gangguan yang dilakukan oleh orang lain Yang pada umumnya orang akan memunculkan perilaku agresi terhadap sumber serangan Berbagai rangsang yang tidak disukai juga akan menimbulkan agresi Yang kedua ada frustasi Frustasi adalah gangguan atau kegagalan dalam mencapai tujuan Frustasi terjadi bila seseorang terhalang oleh suatu hal Dalam mencapai suatu tujuan, kebutuhan, keinginan, penghargaan, atau tindakan tertentu Dari penjelasan tersebut Penyebab munculnya perilaku agresi adalah situasi yang tidak menyenangkan Atau mengganggu dan adanya faktor individual dan situasional Yang dapat saling berinteraksi mempengaruhi kondisi internal seseorang Maka dari itu, ada pun penanganan-penanganan Untuk menghadapi munculnya perilaku agresi terhadap seseorang Yaitu yang pertama Jangan menyerah terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai Yang kedua Selalu harilai perilaku baik seseorang Yang ketiga Bantu orang tersebut mengagresikan emosinya Dan yang keempat Ketahuilah pola pemicu agresi terhadap seseorang tersebut Lalu, berikan hukuman yang setimpal Terhadap orang yang melakukan agresi tersebut Agar tidak dilakukannya lagi di kemudian hari Jadi, dalam materi yang saya jelaskan pada kali ini Ada pun pesan yang dapat diambil Dalam materi perilaku agresi ini Yaitu Jangan mudah kita menyerah untuk suatu tujuan yang ingin dicapai Serta selalu berbuat baiklah terhadap orang lain Walaupun orang itu pernah berbuat jahat kepada kita Terima kasih telah menonton!